karena kamu adalah follower aku jadi ya aku akan buatin buat kamu ya apapun demi follower aku pasti akan aku buatkan sorry mau tanya tau gak cara buat video beraktifitas kayak memasak terus cara editnya bagaimana plus dengan tulisannya oke kakak disini aku akan membuatnya untuk kamu ya karena kamu adalah follower aku ya aku buatkan lah ya jadi kita langsung aja ke aplikasinya kita butuh tambahan aplikasi yang namanya capcut kenapa gak kenmaster ini lebih mudah sungguhnya untuk para pemula untuk para awam yang gak ngerti ngerti ngedit gitu ya kalian bisa nih pakai kenmaster cuma kan kita butuh yang namanya file nya ya kalau kamu download di playstore itu akan ada watermark nya dan situ berbayar watermark itu apa watermark itu ketika kamu sudah selesai mengedit disitu akhirnya ada namanya tulisan kenmaster dan itu mengganggu di video kalau ada watermark nya jadi aku saranin untuk kamu pemula kamu bisa gunakan capcut atau VN ya ada cuma saya ada download VN jadi dua dua aplikasi ini yang aku gunakan ngedit-ngedit ya ngedit-ngedit setiap hariku karena kalau di capcut itu watermark nya bisa dihilangkan jadi kamu ngedit itu enak jadi kita langsung aja menuju ke aplikasinya tampilannya seperti ini ya teman-teman ku ya sekalian ini promosi ini ada video-video seperti ini yang ada di ini semua ada di brand aku ya teman-teman kalau yang belum tahu ini ya kalau yang belum tahu ini ada di brand aku ya teman-teman ya semuanya ini ada disini ini berkas-berkasnya ini berkas aku ngedit ya setelah aku ngedit-ngedit jadi akan tersimpan disini ya sebagai promosi aja ya kalau kalian yang belum tahu semua yang ada di brand aku itu itu asli punya aku sendiri ya bukan ngambil punya orang jadi kalau kalian sudah membuat videonya sudah bikin segala macamnya kamu langsung saja menuju proyek baru proyek baru kamu tekan dan kamu dan kamu dan kamu pilih video yang sudah kamu buat yang mana yang mana ya kamu pilih dulu kamu mau mengawalinya dari mana gitu ya kamu mengawalinya dari mana atau yang dari goreng atau yang dari bumbu-bumbu segala macamnya ini ini ngambil video aku sendiri ya sebenarnya aku bisa sih ngambil videonya orang dan aku memberi penjelasan bagaimana edit video cara memasak serta memberikan tulisan ya karena kenapa harus ngambil punya orang ya lebih baik kita punya karya sendiri ya biar gak ya begitulah pokoknya intinya begitu mending enak itu karya sendiri lah untuk buat tutorial jadi aku membuat ngambilnya sendiri ya ngambilnya sendiri kamu langsung saja ini tekan tekan-tekan tunggu saya kembalikan bukan begini nah 1 2 3 4 5 6 6 kamu ke 6 kamu ini nakal kamu ini 6 7 ya kalau sudah kalian tekan tambah ya kalau sudah kalian tekan tambah kalian tambah dan kalau dan kalau sudah seperti ini ya tampilannya di awal dan disini di bawah itu ada banyak fitur ya fitur-fiturnya capcut kamu pilih jika kamu ingin menambahkan tulisan kamu tekan aja tekan-teknya tekan-teknya kalian akan muncul seperti ini ya teman-teman muncul seperti ini ini ada ada namanya tambahkan teks tambahkan teks ada tambahkan teks kalian tambahkan saja ini teks kalian kasih tulisan sesuai videonya sesuai videonya ketika videonya itu mau dikasih gorengan mau dikasih cabai mau dikasih tomat lengkuas apaan ya bawang putih bawang merah merica garam kalian tulis saja ini sebagai contoh cabai makan nasi cabai makan nasi oke kalau sudah kalian centang disini ada centang centang warna putih kamu tekan nah seperti itu ini bisa diperbesar diperkecil bisa diperbesar bisa diperkecil kalian tekan aja tekan bisa diperkecil bisa diperbesar diperkecil diperbesar oke kalau sudah mengikuti videonya kita coba mainkan dulu sebentar oke ini nasi ya teman-teman kalau yang belum tahu nasi ya ini nasi kalau yang belum tahu sih kalau yang udah tahu ya gak apa-apa lah kamu biar tahu lagi bukan begitu ya maksudnya ini kalau sudah ini kalau sudah ah kak gimana berikan warna ya maksudnya tulisannya itu berwarna gitu lah kalau nanti kan takutnya background kalian putih tulisannya putih gak kelihatan nantinya itu sangat mudah ya teman-teman kalian tekan aja ini tekan tulisan yang di bawah ya di bawah video kalian ini ini videonya dan ini tulisannya dan kalau sudah ada tampilan seperti ini kalian tekan dua kali tekan dua kali dia akan muncul seperti itu pilih gaya disini ada gaya ada efek ada gelembung ada animasi ada gaya ada efek gelembung animasi kalian tekan gaya biar kalian bergaya ya videonya kalau gak dikasih gaya gak bergaya-gaya nanti video kamu disini ada ttttttt bermacam-macam warna tnya bermacam-macam warna kalau kita tekan t yang berwarna hitam akan tampilannya putih hitam putih hitam ya teman-teman ku ini seperti ini dan itu sudah kelihatan keren kalau kita tekan lagi yang sebelah tekan sebelahnya kuning ya tampilannya akan kuning kehitaman ya tampilannya akan kuning kehitaman kalau kita tekan lagi sebelahnya warnanya putih oran keputihan oran keputihan jadi banyak ini teman-teman kalau kamu bisa pilih aja sendiri kamu bisa pilih aja sendiri disini teman-teman ku saudara ku begitu kalau sudah kamu centang tunggu dulu sebelum kamu centang disini ada disitu ada teks disini juga ada coretan kamu coba aja tekan coretannya coretan ini apa coretan ini dimana dia memperbesar warna di belakang tulisan seperti ini aku coba ketebalannya ini ketebalan bisa dikurangi begitu bisa diperge tebal bisa dipertebal sampai ke 100 ini itu tebal jadi warna apa ya ini warna oranye warna oranye kayak-kaya oranye warna oranye menebalkan diri dia menebalkan diri dia teman-temanku dan kalau sudah ya kalau sudah ya dicentang teman-teman kan ini sudah ada tulisannya ini ini berjalan 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 dan berjalan dan tulisannya menghilang kalau tulisannya menghilang kalian tekan aja lagi nih di bawah video ya kalian tarik kalian tarik kalian tarik dan kalian tarik seperti itu ya bisa diperpanjang sampai panjang umur kalian pokok videonya ini ini akan berdurasi panjang dan aku akan jadikan pack ya pack 2 ya begitu ya kalau pengen tahu lebih detailnya ngedit itu ya aku share ke youtube ya jadi fullnya itu nanti aku share di youtube teman-teman ya youtube nya dimana kalian lihat aja di bio aku ya lihat di bio aku disitu namanya indra rufika ya followernya masih dikit lah ya tapi untuk tambah teman ya boleh lah masih masih 100 ya 100 subscribe ya minim sekali 1 subscribe kalau jam tayangnya sudah tembus cuma tinggal subscribe nya aja yang gak tembus-tembus memang susah ya kalau di youtube ya tapi kalau di snack amatlah sangat mudah kita saling follow kita saling follow dan bisa menambah 1 hari 30 follower dan kalau sudah kita coba jalankan jalan-jalan jalan-jalan jalan dan begini kalau sudah ini begini begini nah itu begini ya kalau sudah udah begini ganti mau ganti video dari dari video 1 ke video 2 ini mungkin kalau menurut kamu kepanjangan bisa di cut ya cut nya dimana disini ada namanya bagi begitu ya temenku disitu cut bagi kamu bagi aja jebret nah dia terpotong sudah kalau sudah terpotong bagaimana menghapusnya kamu tekan aja ini sebelahnya videonya yang terpotong dan ini disini ada tulisan hapus kamu hapus aja kalau sudah dan dia terpotong ya temen-temenku dan itu dia langsung menaruh ke ini kamu tinggal menyesuaikan ya tinggal menyesuaikan videonya ya tinggal ini ya ini hanya sebagai contoh ya temen-temenku sebagai contoh dan ini menaruh ke piring dan begitu ya namanya nasi ya lengket ya temen-temen begitu untuk menambahkan voice bagaimana kak oke untuk memberikan voice pada video kalian disini ada audio dan ada disini tulisan suara setelah ada suara kalian pilih video yang kalian bukan video sih suara yang kalian rekam di record ya suara kalian di record akan masuknya disini di mungkin di perangkat masuknya nanti di perangkat sebelum kamu ini ya sebelum kamu nge-record suara kamu jangan lupa dikasih tulisannya biar kamu ini biar kamu tahu ya record kamu yang mana gitu lah seperti ini kan ada tulisannya belajar cabai-cabaian cabai-cabaian ya sebelum kalau kamu sudah selesai nge-record ya dikasih tulisan ya dikasih tulisan temen-temenku biar gak lupa biar gak lupa temen-temen memang di memang di fitur ini ada namanya sulis suara saja menggunakan fitur ini tahan untuk merekam tapi tapi ini ya kalau disitu tidak ada orang dan disitu kamu ada di ruangan ruangan sepi kamu boleh menggunakan tahan untuk merekam boleh menggunakan fitur ini tapi kalau apa namanya kamu ada di tempat berbeda dan masih ada bising-bising yang masuk gitu atau suara lain mending aku sarankan kamu pakai record hp pakai record biasa jangan pakai fitur yang ini karena ini nantinya suaranya agak gimana gitu ya suaranya agak gimana enakan itu pakai fitur hp kamu bisa pakai fitur hp disitu menggunakan fitur smartphone record kamu record suara kamu nanti kamu potong-potong sendiri potong-potong nya gimana oke aku akan jelaskan secara detail ya disini kamu akan aku akan tambahkan suara ya disini aku akan tambahkan suara akan tambahkan suara dari perangkat ya kita tambahkan ini hanya sebagai contoh teman-teman oke ini sudah masuk ya ini adalah suara aku sudah masuk aku yang record dari layar hp ngerekam dari smartphone ya sama kamu tinggal tekan ini saja bagaimana ini kalian tekan suaranya tekan suaranya ditekan suaranya ditekan kamu potong saja begitu kamu potong saja ini dipotong 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 ini dipotong itu hanya sebagai contoh ya contoh memotong suara audio kita yang tidak penting kamu hapus saja yang tidak penting kamu hapus saja ya teman-teman begitu ya yang tidak penting kamu hapus saja ini dihapus kalau yang mau dipakai ini suaranya dan kalau suaranya mau dipakai yang ini ya kamu tambahkan begini saja dan seterusnya begitu ya teman-temanku dan semoga video ini bermanfaat saja karena kamu cuma menanyakan tulisan bagaimana membuat video memasak ya kamu bikin dulu videonya ya bikin video dulunya kalian masuk saja ke aplikasinya dan tambahkan dan kamu disitu sudah sudah tahu cara memotong memberikan recordnya mungkin sudah tahu ya tadi sudah aku jelaskan dan bagaimana memberikan tulisan segala fiturnya jadi kalau kamu ingin cepat ya kasih yang begini aja tulisannya tekstnya kasih yang begini aja sudah nah simple aja kasih yang simple aja biar cepat kamu bikin videonya ya ya kalau mau dibikin menarik ya terserah ya terserah lah kalau kamu sudah paham dan mengerti cara memainkan editing pakai cap begitu ya teman-temanku sudah begini aja ya mungkin penjelasan saya mengenai tutorial tutorial menambahkan tulisan di video kalian teman-temanku semua sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke kalau kamu ketemu video ini di beranda ini jangan lupa di like dan di komen di share dan aku pasti akan komen balik ya teman-temanku dan sekian terima kasih ya walaupun cuma memberikan tutorial memberikan tulisan ini lumayan panjang juga video ini ya tapi gak apa-apa lah karena ini demi kamu ya karena kamu juga follower aku ya aku pasti akan memberikan yang terbaik buat kamu ya oke dan dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya